Selamat datang di channel JagoAndroid, channel yang membahas tentang HP Android. Jadi buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengubah emoji di HP Android menjadi seperti emoji di HP iPhone. Bahkan keyboard di HP Android akan berubah juga seperti keyboard yang ada di iPhone. Jadi cara ini memiliki dua kegunaan sekaligus. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke tutorialnya. Nah, untuk tahap pertama, silakan teman-teman download dulu sebuah aplikasi yang bernama Green Apple Keyboard. Aplikasi ini bisa teman-teman download melalui link yang ada di deskripsi. Jadi silakan teman-teman download terlebih dahulu. Oke, setelah di-download, kemudian kita install aplikasi Green Apple Keyboard. Oke, setelah proses penginstalan selesai, kemudian kita buka. Nah, di bagian ini kita klik Enable in setting. Nah, kemudian kita berikan izin untuk aplikasi Green Apple Keyboard dengan cara menggeser ikon titik. Kita pilih OK. Kita pilih OK. Nah, setelah itu kita kembali ke menu sebelumnya. Lalu kita klik di bagian Switch Input Method. Nah, di bagian ini kita pilih English US Green Apple Keyboard. Nah, dan untuk tahap terakhir, kita klik di bagian Finish. Nah, di bagian ini teman-teman bisa melakukan kustomisasi, baik itu merubah font, merubah warna, dan lain sebagainya. Tapi untuk di bagian ini tidak akan saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa otak atik sendiri. Oke, kemudian kita coba cek. Nah, di sini saya akan coba melakukan chat WhatsApp. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, untuk keyboard yang ada di HP saya, sudah berubah menjadi seperti keyboard yang ada di iPhone. Nah, di sini kita coba cek emoji-nya. Nah, dan untuk emoji-nya juga sudah berubah seperti emoji yang ada di iPhone. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, silakan like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Saya Edika dari channel Jago Android. Sampai jumpa di video selanjutnya.